Tiga jaman 70 80 90 Good morning Good morning Ladies and gentlemen Hari ini episode ini kita shootingnya di outdoor Jadi kalau misalkan ada suara-suara motor sedikit Ada suara-suara orang lagi motong pohon sedikit Maklumi saja Itu namanya nature Kita natural Anyway pak Saya punya pertanyaan nih Kalau di dunia kerja nih Kan pertama-tama sebelum kerja kita apply kerja dulu dong Kita apply kerja Nah Sebagai bapak-bapak yang lebih berpengalaman Dan sudah menguasai berapa puluh outlet Saat orang interview Saat orang interview tuh Yang dicari atau yang didahulukan tuh apa? Lebih ke skills atau lebih ke karakternya si seseorang itu? Silahkan Micnya saya serahkan Gue udah kepikiran dia duluan yang jawab Ya kalau dari dua pertanyaan tersebut ya Mana yang didahulukan Awal sih yang dilihat itu pasti skillnya secara teknis ya Kalau dari pengalaman saya dan dari sisi saya ketika mulai interview Dari skillnya ini kan memang yang dicari tuh Dia latar belakang Terus pengalaman kerjanya di belakang seperti apa Yang kita lihat penguasaan dia terhadap hal-hal yang sifatnya teknis Terhadap jabatan yang dia pegang Dari itu semua baru kita lihat ke karakter Ke kedewasaan Kadang kalau kayak skill ini kan bisa dikatakan Akan terlatih Akan terlatih jika orang tersebut mau mempelajari Skill ini akan bisa keluar dengan sendirinya ketika orang itu selalu mau melatih 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 Terus Jadi kalau misalnya saya ambil contoh tuh Kalau Saya lagi mau hire beverage manager misalnya Yang skill yang pertama kali kita lihat Ya tentunya Trend dia punya background ke belakang Proses dari dia berkembang Dia dari barback Dia dari bartender Itu kan ada beberapa hal teknis yang berbeda-beda yang harus ditanya Sampai ketika dia di Di bar manager ini Pasti ada Sedikit skill tekniknya di dalam Bagaimana dia memanage Timnya yang ada di dalam Bar beverage divisi tadi dengan Itu tadi Dengan skill terhadap Skillnya terhadap administrasi Skillnya menangani Proses Cost Dan profit di dalam barnya Nah ini semua kan Bisa dikatakan Sifatnya Perkembangannya tuh gak Dalam skill ini Perkembangannya tuh gak terlalu signifikan Berubah ya Yang amat sangat sulit itu adalah Perkembangan karakter dan perkembangan Kedewasan seseorang Karena yang dihadapi dari Tahun ke tahun tuh Selalu dengan Orang-orang yang baru Dan generasi yang baru Jadi saya rasa memang Skill pertama Kedewasan itu Prioritas kedua Tetapi Untuk posisi pemimpin Untuk posisi pimpinan Dalam satu divisi Ini menjadi prioritas terpenting Saat ini Walaupun yang pertama Pasti yang ditanya skillnya Itu sih menurut pendapat saya Jadi skill pertama Skill pertama Number two Karakter Karakter Nah Bapak MD Jawabannya Biasanya berbeda Silahkan Tadi dia juga bilang kan Kedewasan karakter Kalau untuk pemimpin Paling penting Jadi Mungkin Maksudnya Kalau pas line staff Skillsnya juga penting Tetapi Kalau khusus pemimpin Lebih Ini BTW Pagi yang indah Pagi yang cerah Kita lupa bawa Kacamata hitam Semuanya Saya bawa kacamata Kacamata aja Hitamnya gak? Masih disana Silahkan dilanjutkan Anyway gini Dua-duanya penting Ya kan Kita tau lah Dua-duanya penting Tetapi Kalau saya akan menempatkannya Kedewasan karakter itu Di atas Jadi sekali lagi Dua-duanya penting Kedewasan karakter itu Di atas Karena Kita memang butuh Skillsnya Yang sesuai Tetapi Kita juga kan Harus menjaga Suasana kerja Ya Nah disitulah Peranan Kedewasan karakter Ya Karena Ketika Situasinya Suasana kerjanya Gak enak Yang pasti Performance Seseorang juga Gak akan maksimal Walaupun Dia punya skills Yang bagus Ya Sama lah Kayak taneman Tanemannya Diambil dari Bibit yang bagus Tetapi Kalau suasananya Tidak mendukung Dia gak akan tumbuh Dengan baik Gitu loh Kan bibitnya dibawa Dari Eropa Dari tempat dingin Dibawa ke Kita paksanya Tanemnya di tempat yang Tropikal panas Gitu loh Gak tahan Mungkin tumbuh Tapi Ya gak akan maksimal Gitu loh Ya Jadi Kira-kira Seperti itu Dan peranan Kayak tadi Pajah bilang Kedewasan karakter Untuk seorang Pemimpin itu Peranannya Super besar Karena Kalau dia Skillsnya jago Tetapi sering berantem Sering Gak mau Ngalah Sering Apa ya Maunya selalu Diutamakan Maunya menang Sendiri Gak tahu Kapan harus Diem Gak tahu Kapan harus Ngomong Ya akhirnya Suasana kerjanya Mungkin akhirnya Mengganggu yang lain Sedangkan di dalam Satu tim kan Pastinya kan Lebih dari Satu dua orang Ya Dengan latar belakang Yang udah pasti beda Kebiasaan yang beda Latar belakang beda Pengalaman yang beda Dijadikan satu tim Nah ini kan Perlu rukun Perlu Bersama-sama Ya kayak negara Gila lah Harus sama-sama kan Harus rukun Ya tapi yang bikin Gak rukun Adalah orang-orang yang Toleransinya kurang Yang Ya karena Kedewasaan lah ya Orang yang gak bisa Bertoleransi Ya seperti anak-anak lah ya Anak-anak kan Kadang-kadang kan Gak mau Gitu kan Suruh berbagi Suruh ngalah Mereka kan Pasenya belon Gitu kan Gantian dong Gak mau Gitu kan Kayak gitu-gitulah Ya itu sebabnya Karakter Kedewasan karakter itu Sangat penting Ya skills Penting juga Skills akan terus Di Apa ya Terus dipelajari lah ya Biasa Kedewasan juga Itu sebuah proses Bukan sebuah event Kalau event kan Satu kali selesai Tapi kan Kedewasan itu kan Seumur hidup Ya makanya kita Udah banyak melihat Orang yang umurnya banyak Tapi gak mau Mengasah Menambah kedewasannya Sehingga Semakin bertambah umur Perlakunya Semakin kayak anak-anak Udah merasa Pengalaman paling banyak Udah merasa paling tahu Tidak mau mendengarkan Orang lain Maksa ya Akhirnya Tadinya udah naik Akhirnya mulai turun lagi Kira-kira seperti itu sih Menarik sekarang Akhirnya Dengan penjelasan Dari Pak Dhani tadi Jadi semakin Menjelaskan Banget tuh ya Skill sama Kedewasan Jadi Skill ini mungkin Akan bisa membawa kita Kemanapun Skill ini Mungkin akan bisa Meloloskan kita Ke Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 Di company manapun Dan Skill Skill Iya Tapi hanya Karakter yang Dewasa Hanya kedewasan Ini pula Yang akhirnya Akan membuat kita Bertahan Atau berkembang Melaju lebih Melaju Lebih Jauh Dan jauh lagi Sama Akhirnya sama kayak Dulu pernah kita bahas Kayak Sekolah Ya ijazah ini Mampu membawa kita Ke meja Interview Sisanya ketika Proses interview itu kan Untuk Fresh graduate Yang dinilai Orang fresh graduate Tentu yang dinilai Skillnya pasti Amat sangat Rare Bener dong Standar Dia baru lulus kuliah Dia baru lulus sekolah Terus kan akhirnya jadi pertanyaan Pertanyaan Lah terus saya yang baru lulus kuliah Skill belum ada Terus saya ngelamar kerja Gimana Sedangkan kedewasan Kedewasan anak yang baru sekolah Nah kan akhirnya jadi tingkatan-tingkatan ini Yang di Yang di Perluin ya Mungkin kayak ini Akan jadi pertanyaan berikutnya nih Buat Pak Dhani Kalau untuk anak-anak yang Anak-anak yang baru sekolah Ya Anak-anak yang baru sekolah Yang skillnya Belum dites Belum diuji Kedewasannya Anak-anak sekolah yang baru lulus Emang saya ngomong apa tadi Anak-anak yang baru sekolah Masih kecil banget Jadi Jadi kalau kayak Yang udah mungkin Mateng-mateng kali ya Udah punya pengalaman 5 tahun 6 tahun di dunia kerja Kita udah bisa garis bawah itu tadi Skill bisa membuat dia lolos Ke interview manapun Sisanya tinggal kedewasan Kedewasan dia itu bisa membuat dia bertahan Atau berkembang di perusahaan Tersebut Gitu loh Nah sekarang jadi pertanyaan berikutnya Itu buat yang 5 atau 6 tahun Punya pengalaman nih Kalau yang baru lulus sekolah Baru lulus SMK Yang mungkin Dia gak punya kesempatan untuk kuliah Atau yang baru kuliah Mungkin gak punya kesempatan Untuk job training Atau mungkin job trainingnya cuma 3 bulan Dan dia merasa belum Dapat pengalaman banyak Nah itu Bagaimana dia Berargumentasi Atau dia ber Bisa berproses Secara Kepercayaan diri yang tinggi Kalau dia Bisa ngejual skill Dan dia bisa ngejual Kedewasaan Kita harus cari Kita harus cari angkatan yang berapa berarti Oke Itu sebabnya Undang-undang lah Bakat pimpin lah ya Emang kejuannya itu Jadi gini Kalau kita duduk Ini sering kita denger lah ya Kalau kita duduk begini aja nih Ya duduknya berhari-hari begini Kita bertambah tua Udah pasti Ya Tetapi Belum tentu bertambah dewasa Ya kan Karena kedewasan itu kan pilihan Oke Ya kita mau jadi orang yang dewasa Apa enggak Ya Atau Atau enggak Kita mau ngalah Atau enggak itu kan pilihan Kita sering denger nih Berarti kita harus Kita harus highlight nih Kalau kita duduk aja Tambah tua itu udah pasti Tapi Tambah dewasa itu Belum tentu Karena Tambah dewasa itu Sebuah pilihan Betul Makanya kita sering melihat Kita coba ya Lihat sekeliling kita Ada banyak orang yang Yang usianya udah banyak Tetapi Ya kita dengan segala sopan Dengan segala hormat Sangat sopan Soalnya nanti diserangnya Baliknya ke gue Ya dengan umur yang udah banyak Tetapi Kedewasaannya Belon Jadi kayak Badannya aja yang Tapi di dalamnya Anak-anak Badannya gimana? Gede Maksudnya udah tumbuh Ya kan Udah ada Apa Jakunnya Gitu loh Kira-kira kalau laki Ya Dan juga Kita juga sering lihat Orang-orang yang umurnya Masih muda Tetapi sangat Dewasa Jadi kan itu Sekali lagi Bukti bahwa Kedewasan tidak ditentukan Oleh umur Itu pilihan Kapan kita mau dewasa Jadi buat yang baru lulus Ya Kalau Skills Kayak tadi Pak Jeff bilang Ya standar lah Kita tau lah Ya kan Kamu diajarin apa Di sekolah Apa Skills Pasti diajarin lah ya Tetapi Jangan Merasa kalah Ya Karena Yang kalian bisa jual Berikutnya adalah Kedewasan kalian Kematangan berpikir kalian Ya Walaupun mungkin Kalian masih hijau Masih belum banyak pengalaman Ya Jadi Pernah waktu Pengalaman kerja Di luar Indonesia Lulusan Apa Fresh graduates Mateng Apanya mateng Cara berpikirnya Oh ada orang Cara berbicaranya Gitu loh ya Karena mungkin Kulturnya beda ya Dalam artinya gini Di negara tersebut Begitu lulus SMA Keluar dari rumah mereka kan Udah tidak tinggal Bersama orang tua Ya Dan untuk survive Mereka harus kerja Biasanya Part time di Fast food ini Atau di coffee shop Ya Nah disitu kan mereka Udah mulai di asah Kalau di negara kita kan Memang agak beda Ya Kita sampai lulus kuliah Sampai nikah Biasanya baru keluar Ya Ada gak yang keluar Pada saat kuliah Ada Ya kan Tetapi dibandingkan Negara lain Tapi sekali lagi Ini culture kebiasaan Tetapi Ketika kita hidup sendirian Kan itu biasanya Lebih di asah ya Ya kalau kita Tantangannya lebih gede Lebih banyak keputusan Yang harus kita buat sendiri Tanpa harus nelpon orang tua Nah mereka sudah terbiasa Nah kedewasan disitu kan mulai tuh Ya Gue udah mulai ngekos nih Kalau gue gak jaga diri Gue mungkin akan menyinggung yang Tetangga sebelah kiri gue Atau sebelah kanan gue Atau Di bawah gue Atau di atas gue Kan mungkin musiknya kita Terasat Kira-kira begitu kan As simple as Kita ngekos Gue makan apa ya Itu aja udah Sesimple itu Kita mesti mikir Gue makan apa ya Ntar malam Kalau misalkan masih sama-sama Kan kayak Oh hari ini ada makanan ini Kita udah gak mikir Pasti tinggal ke meja makan Pasti udah ada makanan Terus kayak Oh gue mau jalan Jumlah apa ya hari ini Kayak gitu Itu kan udah Tanggung jawab sendiri Jadi sekali lagi Kedewasan itu Bisa sejak dini Tergantung Bimbingan orang tuanya Semakin Diajarkan Untuk mempertimbangkan Orang lain Kedewasan seseorang Itu akan semakin Di Apa ya Di asah Gitu kan Karena kan Orang dewasa kan Lebih Banyak pertimbangannya Memikirkan lingkungan Sebelah kirinya Sebelah kanannya Kalau anak-anak kan Bodoh amat Yang penting gue Dapet apa yang gue mau Yang penting gue seneng Pagi-pagi gue mau Makan permen Ya gue akan makan Permen Gitu loh Pertimbangannya Masih kurang Mateng Kira-kira seperti itu Ya jadi buat yang baru lulus Gak usah khawatir Ya kita Employer tau lah Siapa kalian Yang kita mau tau Adalah Kedewasan kalian dimana Ya kan Apakah Cara berpikir kalian Seperti apa Itu Tapi Kalau misalkan Let's say Fresh graduate Gitu ya Terus interview pertama Skill oke lah Standar lah Rata-rata Average Tapi Kan As you said You show your kedewasaan Gitu Tunjukin kedewasaan lu Kalau pas interview pertama Itu gimana cara 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 nunjukin ya In that Maybe 10-20 minutes Interview session Cara dia berkomunikasi aja Cara dia menjawab Ya Cara dia bercerita Biasanya kalau interview kan Yang ditanyakan lebih Kepada pengalaman pribadi Ya Konflik terakhir kapan Boleh cerita gak Konflik terakhir Situasinya gimana sih Respon kamu gimana sih Yaudah Dengerinnya dari situ Jadi itu bukannya Teori yang ditanyakan Kan dia punya konflik Mungkin di rumah Mungkin sama temen deketnya Kita tanya aja Gitu loh Ya kan Memang tidak akan Menggambarkan 100% Siapa dia Oke quiz Siapa dia Gitu kan Quiz Ya kan Itulah gunanya 3 bulan probation Karena 3 bulan probation Akan terungkap Ya Karena Kalau interview kan Kita ngertilah Ada kalanya orang memang Ada yang jago Ada yang Jago Bukan jago ya Sebenernya dia ber Berkualitas Tapi karena grogi Akhirnya gak keliatan Ya jadi memang Menginterview orang Kan juga harus latihan ya Jadi kira-kira Seperti itu Tidak bisa menggambarkan 100% Ya gak apa-apa Kita salah Menilai It's okay Tapi pada saat 3 bulan probation Itu akan ketahuan kok Jadi memang Ketika interview itu Untuk melihat Kedewasan itu Memang ada Fase-fase aja Dan ada tingkatan-tingkatannya ya Kayak misalnya Orang yang baru lulus sekolah Ketika interview kan Kita udah lihat tuh CV-nya Bagaimana dia Yang isi Apply form itu Disitu kan udah kelihatan Berkeluarga atau tidak Udah punya anak atau tidak Ya Pasti penilaian si interviewer ini Udah pasti beda-beda gitu Antara orang yang udah Berkeluarga Sama orang yang masih Yang masih baru lulus Nah Dari Kalau yang kita bahas ini Yang baru lulus Cara penilaian kita juga Gak terlalu Gak terlalu kompleks Sebenernya Bagaimana cara dia Tadi padanya enak banget tuh Ngomong Ini tips ya guys Buat kalian yang Fresh graduate Yang lagi cari kerja Kayak kita kan pasti ditanya Kita pasti ditanya Udah pernah job training Atau enggak Kemudian Pas lagi kuliah Makanya ditanya tuh Organisasi Organisasi Konflik apa yang ditemuin Bagaimana penyelesaian Konflik tersebut Perlu ada Orang ketiga atau tidak Ketika konflik itu tersebut Atau ceritakan dong Konflik terakhir yang pernah kamu alami Orang ketiga ini maksudnya Middleman Middleman Mediator Kalau Berdua berantem kan harus ada wasit Gak mungkin berantem sendirian Ya jadi Penyaringan terakhir ya Sesuai yang tadi Pak Dhani mention ya Jadi sebenernya kayak Di perusahaan tuh Mungkin ada yang pakai sistem Tiga bulan probation Ada yang pakai sistem Satu tahun PKWT langsung Nah Yang namanya kedewasan tuh Udah pasti bisa Kesaring ya Karena kedewasan ini Pasti akan dites Secara langsung Bagaimana dia berkolaborasi Dengan rekan-rekan Koleganya Dan peersnya Bagaimana dia berelaborate Bagaimana dia mentoleransikan Satu hal agar Sebuah organisasi ini Bisa berjalan Satu arah Itu sih More endless Buat saya Oke Berarti Selain karakter Skill juga perlu Dan Lebih Pentingin Skill lah ya Sebenernya jalan Sebenernya jalan Dua-duanya bareng Bersamaan lah ya Tetapi Semakin tinggi Disitulah Karakter lebih dibutuhkan Siapa sih Yang mau dipimpin sama Orang yang gak dewasa Kira-kira kan begitu Nanti jadi Gelok Anything else No Anything else No I'm good Oke Pada intinya Skill itu harus Terus dilatih Sama kayak orang training Kalau main basket Kedewasan itu harus selalu Berani untuk diuji Ya Entah dari pengambilan keputusan Ya Itu sih dari saya Ini pegang Oke That's it for this episode Thank you for listening Bye-bye Bye Bye